Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat babi semua Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya tak kurang satu apapun ya sahabat babi Juga kita dimudahkan rezeki Rezeki yang banyak, rezeki yang halal Oleh Allah SWT Dan barokah tentunya Sahabat babi semua dimanapun berada Babi akan memindahkan tanaman monstera ya Monstera deliciosa atau monstera king Tuh sahabat babi Nih, sudah besar ya Ini kenapa babi akan pindahkan Karena di dalam pot ini ada dua batang tuh sahabat babi Ada dua batang seperti ini ya Nah ini akan kita cabut nanti Menjadi dua pot Ini pot yang pertama Kemudian kita pot yang baru Yang satunya Tuh Rasanya Sayang juga ya Dua pot Ada tanaman Ada tanaman monstera king Babi mohon disupport ya Di subscribe Sehingga pada saat babi membuat video-video baru Para sahabat tidak tertinggal Nah ini babi agak Bingung juga ngeliatnya ya Gimana cara memisahkannya ini Tapi nanti kita akan coba Kita akan saksikan sama-sama seperti apa Kita apakah harus kita potong Ataukah memang sudah memisahkan diri sendiri sahabat babi Nah ini akan kita coba nanti ya Karena babi juga belum tahu isi dari pot kembang ini Seperti apa perkembangan di dalam Dalam media tanamnya Tanaman monstera king ini Tapi nanti akan kita belah saja Supaya tidak terlalu repot ya Agar simple ya Dalam memisahkannya Dari dua Monstera king ini di dalam satu pot Baik sahabat babi Kita mulai saja ya Tuh Seperti itu Jadi Pertama-tama mungkin Sebaiknya kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Seperti apa perkembangannya Karena dua batang Dua batang ini Ini mudah-mudahan sih Dia terpisah ya Mungkin masih Pada saat menanamnya Dengan stek batang pada saat itu ya Nah ini mudah-mudahan dia terpisah Terpisah Kalau tidak terpisah Terpaksa harus kita Kita potong ya sahabat Menggunakan golok Karena kalau menggunakan pisau Mungkin tidak kuat ya Ini kita cabut saja Seperti apa nanti Akarnya banyak sekali ya sahabat babi Tuh Akarnya sudah banyak ya Di dalamnya Tuh Kalau memang harus kita Pisahkan Tidak memotong Ya mudah-mudahan demikian ya Alhamdulillah Nah kita lihat disini Tapi kalau memang harus kita Potong Kita Pisahkan Ya apa boleh buat Seperti itu Nah untuk media tanamnya Kita singkirkan dulu ya Agar gampang Lebih gampang Untuk Memisahkan ya sahabat Waduh Berat sekali ya Ini akarnya sudah luar biasa Sahabat Waduh Luar biasa ya Keras Karena akarnya Kemungkinan besar sekali Banyak sekali ya Di dalam pot Agak sulit sahabat babi Tapi mudah-mudahan Kita Bisa ya Dia gak terpisah Kayaknya Sahabat babi Sepertinya harus kita Potong Tuh Seperti itu Nah ini Kalau sudah seperti ini Sahabat babi Kita langsung saja Pisahkan disini Yang penting Akarnya ikut ya Sahabat babi Tuh Seperti ini Sahabat babi Kita pisahkan saja Disini Tuh Sudah sahabat Akarnya lumayan bagus ya Lumayan banyak tuh Tuh Ini yang kedua juga demikian Sahabat babi Ini sekalian kita beresin Posisinya ya Posisinya Supaya di tengah-tengah Jadi yang pertama Yang lama Dia tidak terlalu di tengah saja Sahabat babi Terlalu di tengah Di pinggir pada saat Namanya Tempoh hari Nah ini sekarang kita coba Kita tengahkan Agar Terlihat Lebih cantik ya Sahabat babi Tuh Sudah Nah ini untuk akar-akarannya Akar-akar yang ada ini Usahakan pertanam di dalam media tanam ya Sahabat babi Ini udah babi persiapkan Untuk media tanam yang baru ya Jadi kita tetap hanya menambah Hanya menambah Kemudahan Tuh Sudah beres ya Ini yang pertama Sudah Selesai Nah ini tinggal yang kedua Yang kedua tadi yang kita pisahkan tadi ya Sahabat babi Ini kita singkirkan dulu ya Kita singkirkan dulu ya Dulu Yang pertama Tuh Ini nampaknya harus pakai turus ya Karena Posisinya gak bagus sekali ya Ini yang kedua saya dulu deh Ini yang hasil memisahkan tadi Kita beri dulu ini sedikit Media tanamnya Tuh Agar pada saat menanamnya nanti Dia sudah memiliki media tanam di bagian bawahnya Tuh Seperti itu Tuh Jadi Seperti ini sahabat babi Ini cara babi ya Cara babi Mudah-mudahan Para sahabat dapat mengikuti Dan Alhamdulillah selama ini Cara-cara babi yang babi jalan ini Ini tumbuh subur Dan jangan lupa Kalau sudah Selesai Kita beri pupuk ya Kalau babi selalu menggunakan Pupuk Kandang Atau kukai kambing Boleh langsung Dicampurkan Di media tanamnya Atau babi Kocorkan Atau babi sudah Beri air ya Lalu kemudian babi siramkan Itu cara babi sahabat Sahabat semua Mudah-mudahan Para sahabat berkenan ya Mudah-mudahan berkenan Dan mudah-mudahan selalu mendukung babi Men-support Babi Sehingga Channel babi kaktus Terus berkembang Dengan baik ya Ini sudah hampir selesai ya Untuk menanam Untuk menanam Monsera king ini Memisahkannya Karena di dalam potnya ada dua Ada dua pot Ada dua tanaman monseranya Nah ini Sudah kita pisahkan Jadi sekarang kita Memiliki dua pot Tanaman monsera king Monsera king ini Sampai dengan hari ini ya Saat ini Masih banyak penggemar Karena Monsera king ini Bentuk daunnya yang unik sekali Jadi banyak penggemarnya Terus sahabat babi Sudah selesai Oh iya jangan Ini Lupa ya sahabat babi Agar Para sahabat juga Lengkap nih Menyimak Untuk media tanamnya Sahabat babi Babi didominasi Oleh Sekam Basah Sekam basar Sekam Basah Sekam bakar Lalu Ada Tanah humus Kemudian Nanti terakhir Babi siram dengan Pupuk kandang ya Kohekambing Baik sahabat babi Itulah kegiatan kita Pagi ini Memindahkan Atau menanam monseraking Di pot yang berbeda Terima kasih Para sahabat Dukungannya Supportnya Terhadap channel BK Oh iya Untuk para sahabat yang Saat ini sedang sakit Babi berdoa Agar para sahabat Dibeli kepulihan Sehingga dapat menjalankan Aktivitas Sekali sehari-hari Dengan sebaik-baiknya Salam sehat Dan salam hormat Untuk keluarga di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh